Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eriku Sumawati dari Geografi 2019B Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit belajar mengenai formasi Peskapri dan formasi Baringtonia Sebelum kita mempelajari formasi dari Peskapri dan Baringtonia, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai hutan pantai Hutan pantai atau beach forest adalah wilayah hutan yang tumbuh berkembang di muara sungai, tepi laut, atau daerah yang memiliki pasang surut Hutan pesisir juga dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh berkembang di garis pantai yang memiliki batas pasang tertinggi Hutan pesisir kebanyakan tumbuh berkembang di daerah tepi pantai yang tidak terpengaruh sama sekali oleh pergantian iklim Terletak di tanah kering yang berpasir dan berbatu, serta tepat di atas garis pasang yang tertinggi Wilayah pantai merupakan perbatasan antara ekosistem laut dan darat Perbatasan tersebut akan membentuk gundukan yang condong ke arah darat akibat dari hembusan angin dan hempasan gelombang Gundukan tersebut akan membentuk hutan yang disebut dengan nama hutan pantai Salah satu ciri hutan ini adalah memiliki beraneka ragam tumbuhan yang hidup bergerombol sesuai dengan habitatnya Gerombolan vegetasi tersebut karena habitat yang sama tersebut dinamakan dengan formasi hutan pantai Formasi hutan yang ada memiliki nama yang berbeda-beda dan pengambilan nama mengacu pada spesies tumbuhan yang paling mendominasi Formasi dari hutan pantai itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah formasi pescabre Yang kedua adalah formasi barintonia Formasi pescabre adalah formasi hutan pantai yang banyak terdapat tumbukan pasir yang meninggi di sepanjang daerah pantai Spesies yang ada di formasi pescabre Spesies yang ada di formasi pescabre didominasi oleh salah satu spesies tumbuhan menjalar dengan herba rendah Dengan agarnya yang dapat mengikat pasir atau biasa disebut dengan ipornia pescabre Kalau untuk formasi barintonia adalah kelompok semak dan perdu yang berukuran lebih besar dan berada di belakang formasi pescabre Formasi barintonia yang penamaannya juga mengacu pada salah satu jenis tumbuhan yang ditemukan di daerah ini Yaitu barintonia asiatica Lalu ini ada beberapa jenis tumbuhan dari formasi pescabre Pertama ada ipomoya pescabre L-sweet Kedua vetiveria cesaneoides atau poaseae Ketiga ada fictamarina atau vabaseae Keempat ada sesuvium portulacatrum L Yang kelima adalah iscaimum muticum Lalu selanjutnya yaitu beberapa jenis tumbuhan dari formasi barintonia Yang pertama ada colovilum inovilum atau cutiverae Kedua ada terminalia katapael atau combritaceae Ketiga ada barintonia asiatica curs atau lesitidaceae Keempat adalah kasuarina ecocetifolia atau kasuarina ceae Kelima ada pandanus tectorius exet atau pandanaceae Selanjutnya adalah beberapa manfaat dari hutan pantai Sebagai suatu ekosistem hutan Hutan pantai memegang peranan penting dalam konservasi dan perlindungan daerah pesisir Beberapa manfaat dari hutan pantai antara lain Satu, mencegah abrasi pantai Dua, mencegah intrusi air laut Tiga, sebagai penahan angin dan gelombang Empat, sebagai sumber bioenergi Lima, sebagai penyerapan karbon Keenam, sebagai habitat satwa Dan yang ketujuh, sebagai daerah wisata alam Itu tadi sedikit penjelasan Mengenai vegetasi hutan pantai Yang terdiri dari Formasi peskaprai Dan formasi parintonia Cukup sekian Mohon maaf bila ada kurangnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih